Pemerintah kota Surabaya memastikan ketersediaan pangan aman jelang Ramadan dan Idul Fitri. Meski demikian tidak dipungkiri, sejumlah harga pangan di pasaran ada yang merangkak naik. Harga cabai di pasar Kupang Gunung misalnya sudah mengalami kenaikan dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng per 2 liter, harganya mencapai Rp39.000-40.000. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, Devi Afrianto mengungkapkan. Selain kebutuhan mulai meningkat, suplai kebutuhan pangan khususnya produk hortikultura agak terhambat akibat gangguan panen dan cuaca. Guna stabilisasi harga dan pasokan, pemerintah kota Surabaya menurutnya bekerja sama dengan pasar induk Surabaya yang memiliki akses langsung ke para petani. Yang pertama adalah mencoba untuk mengendalikan inflasinya, menjaga stabilisasi harganya. Kita lakukan di pasar-pasar tradisional, yang kedua adalah menekan dampak inflasinya. Kita lakukan di kecamatan-kecamatan. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kenapa harus ke pasar ya, karena kita punya keinginan untuk bisa menjaga stabilisasi harganya. Dan itu harus dilakukan di pasar. Sementara itu pemerintah kota Surabaya menyiapkan langkah pencegahan inflasi harga bahan pokok menjelang Ramadan. Selain menggerakkan pasar induk, juga melakukan pendataan bahan kebutuhan pokok dengan raca komoditi. Gunanya untuk mengetahui bahan kebutuhan pokok apa saja yang mengalami kenaikan harga. Ermina melaporkan.